Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabati yang dirahmati Allah Selamat datang kembali di channel kami Dan dalam kesempatan ini kita akan belajar Bahasa Arab tentang rasa Bagaimana bahasa Arabnya asam Bagaimana bahasa Arabnya pedas Dan lain sebagainya Mari kita belajar bersama Semoga bermanfaat Dalam bahasa Arab Untuk mengungkapkan rasa Ada kalimat Hulwun Hulwun Yang artinya Manis Kemudian ada kalimat Murrun Murrun Yang artinya Pahit Kemudian ada kalimat Hamidun Hamidun Yang artinya Asam Hulwun Murrun Hamidun Kemudian berikutnya ada kalimat Azhulun 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 Yang artinya Tawar Ada kalimat Harun Kemudian kalimat Lazidun Yang artinya Lezat Kemudian kalimat Malihun Artinya Asin Dari Dari mana kita Mendapatkan rasa-rasa itu Disini kita contohkan To'amul Qasabi Hulwun Rasanya Tebu itu Manis Kemudian contoh Dari Rafat Murrun Adalah To'amul Qawwati Murrun Rasanya Kopi itu Adalah Pahit Kemudian kita Akan mendapatkan rasa Hamidun Atau asam Dari Limun Contohnya Adalah To'amul Limun Hamidun Rasanya Limun itu Asam Kemudian kita Akan mendapatkan Rasa tawar Dari Air Al-Ma'u Azbun Air itu Tawar Kemudian Contoh Lafat Atau kita Mendapatkan rasa Pedas Dari Al-Filfilu Harun Cabai itu Pedas Atau rasanya Pedas Kemudian kita Akan mendapatkan Lazidun Atau lezat Dari Al-Ma'idatu Lazidatun Hidangan itu Lezat Kemudian kita Akan mendapatkan rasa Asin dari Al-Milhu Malihun Garam itu Asin Nah itu adalah Contoh-contoh kalimat Dari Bahasa Arabnya Rasa-Rasa Kemudian Kemudian Untuk kawan-kawan Silahkan Untuk Mengikuti Latihan Agar Supaya Apa yang kita Pelajari Bisa Bermanfaat Kita buat Latihan Dari Lafat Hulwun Misalkan Contohnya Antahulwun Berarti Kamu Manis Atau Antahilwa Nah silahkan Membuat Latihan Atau Contoh Dari Kalimat-kalimat Yang sudah Saya Sebutkan Tadi Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi